Lukis tradisi itu penting untuk generasi mudah saat ini. Yang dapat dipelajari dari lukis tradisi pun bisa tentang filosofi, cerita-cerita dari masyarakat Bali yang pada umumnya juga bakal mereka jelaskan nanti ke anak cucu mereka. Di karya saya sih, saya cenderung mengambil nilai-nilai dari keseharian saya dengan anak-anak, dengan keluarga. Sebenarnya saya melukiskan apa yang terjadi dalam diri saya sendiri. Dalam lukis saya cenderung ada figur laki-perempuan itu hampir selalu ada. Itulah yang ada di dalam diri saya. Bagaimana saya harus seperti perempuan, bukan wujud bisik, tapi dalam wujud sifat itu. Terus ada lembut, saat mana harus ada keras seperti laki-laki itu. Banyak titik-titik dan saran dari teman-teman, kamu mau meninggalkan lukis tradisi yang sudah turun-turun itu ya, apa enggak ada penerus lagi di keluarga kamu dari sekitar tahun 2011 kira-kira. Mulai saya lagi menekuni, melukis tradisi, saya campur dengan yang sudah pernah saya lewati di jurusan modern itu. Ketika sudah mulai saya mencampur itu, pelan-pelan saya mendapatkan keasikan. Seperti menemukan jiwa baru gitu, menimbulkan semangat baru. Untuk pertama-tama saya lebih suka ke modern dulu. Beberapa, itu 15 tahunan kayaknya saya melukis modern. Pertama-tama memang bangga bikin lukisan yang ekstrim, tidak ada yang sama. Tapi lama-kelamaan, lihat dari situasinya, anak-anak sedikit yang mau belajar lukis tradisional. Takutnya itu teknik tradisional itu enggak ada lagi yang mau meneruskan. Makanya saya coba lagi menekuni tradisional. Untuk lukisan saya, konsepnya saya ambil dari keyakinan saya tentang Hindu. Itu banyak saya ambil dari sana, tentang keseimbangan alam, tentang bagaimana kita berbuat baik, bagaimana untuk menerapkannya. Pas saya pulang, bahwa brosurnya itu, brosur mau sekolah ke SMSR itu, saya itu dilarang sama orang tua. Katanya itu, mau jadi apa kamu sekolah di sana. Mulailah saya itu dilema lah. Saya suka melukis tapi dilarang. Dari saya belajar lukis tradisional itu, saya belajar bahwa melukis itu tidak hanya sekedar membuat goresan, akan tetapi kita itu belajar sabar, teliti, dan juga menikmati proses itu bagaimana. Saya mengenal di jurusan lukis tradisi, itu memang satu paham lah untuk lukis tradisi. Beberapa teman lain juga memberikan cerita-cerita tentang seniman-seniman yang ada di daerah mereka. Itu menambah referensi saya sebagai pelukis muda. Pertemu dengan pelukis dengan berbagai macam style, itu menjadi inspirasi buat saya. Dan itu juga bisa saya bergabungkan untuk menjadi ide baru untuk saya. Konsep melukis saya sih, lebih suka kewayangan ya. Yang masih saya terapkan sekarang itu teknik melukis seperti gayanya kakek. Dalam saya melukis itu, kendalanya itu banyak, gak punya banyak waktu. Karena disembuhkan dengan sekolah, apalagi sekarang sekolah online itu. Banyak tugas yang harus diselesaikan. Jadi melukis itu hanya sempat setiap hari itu, paling tidak satu jam, sampai dua jam itu. Berkarya itu, bagi saya itu lebih penting daripada hanya sekedar bermain dan tidak menghasilkan apa-apa. Sedangkan melakukan kreativitas dan berkarya itu, hasilnya akan dikenang sampai saat saya tua nanti. Semahal apapun lukisan tradisional, kalau ketika ada kegiatan ngayah, harus melukis kita dengan dulus. Tak pernah kita menghargai itu dengan uang. Lukisan tradisional memang harus penting, karena ini warisan leluhur kan. Saya harus bisa mempertahankan lukisan tradisional ini, bagaimanapun caranya harus tetap melukis. Karena kami anak muda yang akan berperang penting dalam pelestarian seni lukisan tradisional ini. Jadi tanggung jawab yang kami pegang itu penting banget untuk meneruskan seni lukisan tradisional ini. Terima kasih telah menonton!